Lepas mana? Lepas mana ya? Lepas mana ya? Tapi sebenarnya lewat sini kau. Satu persatu adegan diperagakan oleh tersangka Supan 33 tahun dalam rekonstruksi di lokasi tempat pembunuhan dan pembakaran terhadap korban Supia 42 tahun alias Evi pada selasa 15 November 2022 pagi. Dalam rekonstruksi tersebut, pihak Polres bersama Kejari Bangka Selatan menyaksikan setiap adegan yang dilakukan tersangka sesuai dengan kejadian. Terlihat tersangka memperagakan berbagai adegan yang ia lakukan ketika melakukan pembunuhan dan pembakaran terhadap korban dari proses korban menghampiri tersangka hingga korban dibakar oleh tersangka. Dengan mengenakan baju tahanan berwarna orange, berpadukan dengan kopia berwarna hitam, tersangka Supan menunjukkan adegan saat dirinya membunuh Supia yang tak lain kekasihnya yang baru menjalin hubungan selama 6 bulan. Tersangka di adegan ke-19 mulai mencaki korban mengenakan tali berwarna orange hingga mengakibatkan korban terjatuh. Lalu tersangka menarik korban ke tengah hutan. Selanjutnya tersangka menumpukan beberapa kayu di atas tubuh korban dan dilanjutkan dibakar kurang lebih 4 jam lamanya. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bakaselatan AKP Chandra Satria Adi Pradana melalui KBO Ibda William Ferry S. menyebutkan pihaknya melakukan rekonstruksi ini untuk melengkapi perkara kasus pembunuhan dan pembakaran. Lebih lanjut, perwira berbalok satu ini pun mengungkapkan dari hasil rekonstruksi terhadap tersangka tidak ada temuan ataupun adegan yang kurang ketika tersangka melakukan pembunuhan dan pembakaran terhadap korban. Sementara Kajari Bangka Selatan Maya Sari melalui kasih intelijen Michael Yandi Panghutan Tampu Bulon mengatakan rekonstruksi ini dilakukan tujuannya membuat terang suatu tindak pidana agar sesuai dengan fakta. Michael pun menerangkan apabila dalam rekonstruksi ini masih ada kekurangan maka pihak kejaksaan minta pihak kepolisian melengkapi berkas kembali. Kasus pembunuhan dan pembakaran ini dilakukan tersangka pada Rabu 12 Oktober lalu sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat hingga 16 waktu Indonesia bagian Barat di hutan parit 9 Desa Gadung, Kecamatan Toboli. Untuk tersangka sudah diamankan di Polres Bangka Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka dikenakan Pasal 338 KUHP Subsider Pasal 351 Ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!